Maaf Ustaz, Anda mau banyak, mau tanya, gimana hukumnya seorang istri yang suka menghabiskan waktu hanya bersosmed? Karena tanpa disadari kewajiban dia sebagai seorang istri banyak yang diabaikan. Terkadang Anda sampai punya rasa cemburu. Terima kasih Ustaz. Gimana Jemaah? Ya, ini termasuk penyakit di zaman sekarang. Wanita sibuk sosmed, ada manfaatnya di sosmed. Tidak bisa dipungkirin. Tapi lebih banyak mudaratnya. Maka nasihat Anda, Anda ngomong sama istri antum, sampaikan tolong, waktu sosmednya dikasih. Dikasih dalam sehari satu jam, umpamanya. Mungkin dia mau berhubungan sama teman-temannya, membaca hal-hal yang bermanfaat selesai. Anda nasihatin orang-orang itu, kalau bisa jangan punya yang namanya powerbank. baterai abris, taruh, taruh, sudah selesai. Tapi orang, Masya Allah, baterai abris, cari powerbank, bahkan ada yang beli kabel cas, tiga meter. Dia pasang, supaya dia terus terhubung sama dunia itu zaman. Mayanfa. Dan antum sebagai suami, wajar antum cemburu. Bahkan itu satu kelaziman antum cemburu. Apabila dia nonton hal-hal yang kurang berguna. Sampai kewajiban dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kadangkala terabaikan dengan sosmed ini. Antum dudukkan istri antum. Ngomong baik-baik. Aku terus terang, sampai karena aku, aku gak suka. Dan antum kasih contoh. Antum juga tidak main sosmed, kecuali ketika ada perlunya. Dan adab jemaah subhanallah. Adab suami sama istri itu tolong dijaga. Ana benar-benar merasakan begitu agungnya akhlak Rasulullah SAW. Suatu hari, Nabi SAW itu lagi di rumahnya Aisyah. Beliau lagi ngobrol sama Aisyah. Entah, lagi berduaan sama Aisyah, beliau ingin sholat. Apa kata beliau? Ini buat suami-suami yang kadangkala gak tahu adab sama istri. Dia mengatakan, Ya Aisyah, Zari ini Ata'abadu Al-Laila Talirabdi. Aisyah, biarkan aku ya. Aku malam ini mau ibadah buat robku ya. Minta izin sama Aisyah. Beliau Rasulullah SAW. Tapi dia tahu ini ada hak istrinya yang harus ditunaikan. Maka dia minta izin sama Aisyah. Apa jawab Aisyah RA? Seorang istri yang dididik oleh Abu Bakar al-Siddiq dan dididik oleh suaminya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah inni uhibbu kurbaka wa uhibbu ma ya surruka. Wahai Rasulullah SAW. Aku itu ingin dekat sama kamu, Nabi SAW. Dan aku ingin dan aku suka apa yang membahagiakan dirimu. Subhanallah. Itu Nabi sholat jamaah. Ini yang kadang-kadang kalau suami etikanya sama istri kurang, dia menuntut istrinya, menunaikan kewajibannya, tapi suami tidak memberikan hak istrinya. Tolong diperdulikan hal itu. Jadi Antum ingin istri Antum tidak main sosmed, ya Antum kurangi juga. Antum melihat istri Antum sedang main sosmed, Antum datang ke sana, bawa mushaf. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Itu membaca Quran istri Antum. InsyaAllah lama-lama berhenti.